Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Eric Ten Hag puji karakter MU, usai kalahkan Real Betis Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag memuji karakter timnya yang bisa segera bangkit dari kekalahan 0-7 oleh Liverpool. Empat hari setelah kekalahan memalukan pada Senin 6 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, MU mengebuk Real Betis dengan skor 4-1 pada pertandingan lag pertama 16 besar Liga Eropa di Ultra World. Setan merah praktis sudah menempatkan satu kakinya di perempat final Liga Eropa. Namun yang lebih disukai Ten Hag adalah sikap para pemainnya yang tak terpengaruh hasil buruk sebelumnya. Selalu menyenangkan melihat bagaimana tim bereaksi setelah mengalami kemunduran. Ini bukan pertama kalinya di musim ini kami dapat mengatur ulang dan bangkit kembali. Tim ini memiliki karakter, ujian yang besar untuk tim. Kata Ten Hag kepada BT Spon dikutip dari The Athletic, Jum'ak 10 Maret 2023. Kami mencatat beberapa gol bagus, kami memberikan dukungan kepada para penggemar dan mereka membalasnya, jadi kami sangat berterima kasih. Itu adalah sikap yang hebat. Kami menguasai bola dengan baik, melakukan pergantian pemain dengan baik dan berlari ke belakang, dan menciptakan banyak peluang. Ujarnya Ten Hag tak ragu memuji Weigors dan Fernandes yang menjadi sasaran kritik belakangan ini. Untuk seorang striker, Wout Weigors begitu dekat berkali-kali. Ia telah menciptakan peluang dan gol untuk orang lain dan ia pantas mendapatkan golnya. Bruno Fernandes sangat fantastis. Ia memimpin tim dengan kontrol permainan dan umpan-umpannya dan kemudian ia mencetak gol. Uji pelatih asal Belanda ini. Alasan Weigors menangis usai cetak gol keempat Man United kontra Real Betis Striker jangkung asal Belanda, Wout Weigors, menangis setelah mencetak gol keempat Manchester United saat menghadapi Real Betis dalam pertandingan leg pertama 16 besar Liga Eropa 2022-2023 Jumat 10 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Wout Weigors pada menit ke-82 memastikan kemenangan 4-1 setar merah atas wakil Spanyol dalam pertandingan yang berlangsung di Ultra Board Manchester. Striker yang dipinjam dari tim Championship, Burnley itu tak kuasa menahan tangis pasca membobol gawang Betis yang dijaga keeper Claudio Graffold. Dia lebih dulu melakukan selebrasi dengan rekan-rekannya sebelum menangis di dekat bendera sepak pojok. Lalu apa alasan Weigors menitikan air mata? Menyetat data transfer market, ini merupakan gol kedua pemain bertinggi badan 1,97 meter itu sejak bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim dingin. Gol ini sekaligus mengakhiri pace kliknya, di mana kali terakhir Weigors memobol gawang lawan adalah pada 25 Januari lalu ketika Manchester United menang 3-0 atas Nottingham Forest di semifinal Piala Liga Inggris. Meski belum mampu mencetak banyak gol untuk setan merah, Weigors nyatanya tetap dipercaya untuk tampil sebagai starter oleh pelatih Eric Ten Hag. Sejauh ini striker Belanda yang membobol gawang Argentina di perempat final Piala Dunia 2022 itu sudah tampil 15 kali untuk Manchester United di lintas ajang dengan torehan 2 gol dan 2 asis. MU Kalah Fernandes di Caci menang kini dipuji Mantan gelandang MU, Owen Herr Graves, terkesan dengan performa MU dan penampilan Fernandes secara khusus. Herr Graves mengatakan bahwa penting bagi MU untuk bangkit kembali setelah kekalahan dari Liverpool. Tak lupa ia menyebut Fernandes sebagai pemain terbaik di lapangan, sebab selain mencetak gol, Fernandes juga mengemas asis dalam kemenangan United di Liga Eropa. Ada masa di mana dia tidak bisa dihentikan, setiap sentuhannya sempurna, kata Herr Graves tentang Fernandes di BT Sport. Jujur saja dia brilian, pemain terbaik di lapangan. Legenda Manchester United lainnya, Paul Scholes, menyatakan hal serupa. Fernandes, kata dia, tampil brilian dalam peran sebagai gelandang tengah. Dia mengendalikan permainan, saya pikir dia sangat sensasional. Itulah yang anda harapkan dari seorang gelandang dan kapten Manchester United, kata Scholes, sosok yang mengkritik keras Fernandes 4 hari lalu. Ia menilai performa MU jauh lebih baik dibandingkan saat berlaga di Anfield. Scholes mengakui kualitas Real Betis tidak seperti Liverpool, tetapi tetap saja ia melihat MU telah menunjukkan karakter yang hebat di Ultra Board. Mereka sempat mengalami sedikit kesulitan sebelum turun minum, namun saya pikir mereka tampil fantastis pada babak kedua. Ujar Scholes lagi. Paul Scholes kritik gol Real Betis ke gawang MU, itu handball. Paul Scholes tak habis pikir gol Ayuze Perez untuk Real Betis dalam pertandingan leg pertama 16 besar Liga Eropa melawan Manchester United disahkan. MU keluar sebagai pemenang dengan skor 4-1 dalam laga di Stadion Ultra World Jumat 10 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, tapi satu gol Betis tersebut mengganggu Scholes. Gol tersebut disahkan setelah pemeriksaan VAR untuk potensi handball oleh Juanmi dalam proses serangan balik yang mengarah ke gol Perez. Penyerang Spanyol itu terlihat mengontrol bola dengan bantuan lengannya dalam momen yang dianggap tidak sengaja oleh Wasid yang tidak memicu pelanggaran sesuai aturan permainan karena dia bukan pencetak gol. Namun Scholes berpendapat berbeda, dia mengatakan kepada BT Sport bahwa itu handball dan bukan tidak disengaja. Scholes meminta melihat arah lengan Juanmi. Jika Anda melihat dengan seksama, saya pikir itu menyentuh lengannya terlebih dahulu. Peraturan ini bodoh, bukan? Handball adalah handball. Itu adalah handball yang menyebabkan gol dan seharusnya dianulir, kata Scholes dikutip dari Evening Standard. Mantan rekan Scholes di MU Open Hair Graves setuju karena menurutnya hal yang masuk akal jika gol tersebut dianulir. Bahkan jika Anda bermain dengan rekan-rekan Anda dalam sebuah pertandingan latihan di lapangan, Anda akan mengatakan itu handball. Peraturan-peraturan ini semakin konyol. Atta dia. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.